Kalian isi botol minum kalian Dengan air Kalian kekep Atau kalian peluk Di dalam sleeping bag kalian Pasti akan lebih hangat lagi Hai Saya Sakti Sitindown Selamat datang kembali di channel ini Bagaimana Agar kalian bisa tidur Dalam keadaan hangat di gunung Kenapa? Karena kalau kalian tidur Dalam keadaan dingin Maka kalian akan tidak nyaman Lalu sering bangun Dalam sepanjang tidur kalian Tentunya ketika kalian sering bangun Sepanjang waktu Kalian tidak akan fit untuk summit Di keesokan harinya Berikut 4 tips bagaimana Agar kalian bisa tidur Dalam keadaan hangat di dalam tenta Yang pertama Kalian isi botol minum kalian Dengan air panas Ya botol minum yang kalian gunakan Yang saya sayangkan adalah Jangan menggunakan yang stainless steel Tapi botol air minum Yang dari plastik Yang cukup tebal Atau misalnya Jangan terlalu tipis juga Kalian masak air sebelumnya Dalam keadaan panas Masukkan ke dalam botol plastik kalian Lalu kalian kekep Atau kalian peluk Di dalam sleeping bag kalian Jadi kalian akan tidur Dalam keadaan hangat Selain itu Ketika kalian haus Tinggal kalian buka Langsung minum Tips yang kedua Kalian bisa melakukan Sit up kecil-kecilan Di dalam tenda Sebelum tidur Atau kalian gosok-gosok Terlapak kaki kalian Lalu carrier kalian Yang sudah kosong Kalian masukkan Ke dalam kaki kalian Pasti akan Lebih hangat lagi Badan sudah panas Akibat sit up Terlapak kaki Juga sudah panas Lalu ketika kalian Masukkan ke dalam Sipping bag Jadi tidak dalam Keadaan dingin Panasnya itu Akan terperangkap Di dalam carrier kalian Jadi kalian tidur Tetap dalam keadaan Hangat Tips yang ketiga Yaitu Ganti pakaian kalian Dengan pakaian yang kering Pakaian yang basah Karena keringat Ketika pendakian Harus kalian ganti Dengan pakaian yang kering Sehingga kalian tidur Dengan keadaan Hangat Karena pakaian kalian kering Bukan basah Yang akibat Pendakian kalian Sepanjang hari Tidur dengan pakaian yang kering Tidak hanya memberikan Kondisi tubuh Yang hangat Tapi juga Nyaman Kalian bisa tidur Dengan nyenyak Fit bangun Di keesokan harinya Tips yang keempat Dan yang terakhir Kalian bisa menggunakan Pakaian Dengan ekstra layer Artinya Kalian bisa menggunakan Jacket tambahan Atau menggunakan Kaos kaki Atau menggunakan Celana tambahan Sesudah itu Sudah dapat Celana tambahan Masukkan lagi kaki Dalam carrier yang kosong Itu bisa kalian lakukan Tapi intinya Menggunakan pakaian ekstra Ketika kalian tidur Bawa jaket tambahan Atau Celana tambahan Sehingga Lebih hangat Untuk tidur Di dalam tenda Itu 4 tips dari saya Bagaimana Kalian bisa Tidur dalam keadaan Hangat Di tenda Teknik mana Yang merupakan Favorit kalian Untuk bisa tidur Dengan hangat Di dalam tenda Jangan lupa Komen di bawah Sekian video kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Atau jumpa di video berikutnya